Aturan TAPRA memanti kegelisahan masyarakat karena adanya pemotongan gaji sebesar 3% untuk iuran simpanan anggota TAPRA atau tabungan perumahan rakyat yang juga akan dibebankan kepada pekerja swasta dan freelancer atau pekerja mandiri. Lantas bagaimana tanggapan dari masyarakat dengan adanya pembayaran iuran TAPRA ini? Kurang setuju sih, karena kita semua punya preferensi masing-masing untuk rumah ya. Jadi apalagi kalau langsung dipotong tanpa kita tahu, itu kurang bagus menurut saya. Tergantung sih Pak, maksudnya setuju nggak setujunya, mungkin ada penjabarannya, pemotongannya itu nanti akan disalurkan kemana, lewat apa. Kalau misalnya jelas, setuju-setuju aja. Cuman kalau misalnya langsung dipotong, kita nggak dikasih penjabarannya lagi, mungkin kurang setuju juga sih. Dan nggak setuju juga sih, soalnya kan tiba-tiba dipotong gitu tapi kita nggak tahu nih keuntungannya apa. Apa yang kita dapatkan gitu, masih abu-abu aja gitu. Cuman mungkin kalau udah semuanya jelas, regulasinya jelas, mungkin baru bisa kita kalibrasi pikirannya ulang gitu kan. Setuju kalau tepat sasaran. Kalau misalnya uangnya itu tidak tepat sasaran, mungkin saya lebih nggak setuju. Kalau misalnya tepat sasaran, karena banyak kayak di daerah saya itu masih banyak rumah-rumah yang rusak gitu. Tapi banyak yang belum menerima bantuan.